hai semuanya assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan masak lagi pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu lauknya ini saya punya ayam sebanyak lebih kurang 800 gram sekarang saya potong-potong terlebih dahulu ayamnya Hai ini ayamnya saya potong kecil-kecil ya untuk ukuran bebas ya sesuai selera kalau mau dibiarkan utuh juga boleh hai hai Nah ini udah selesai Selanjutnya saya sisikan sebanyak 2 potong ya teman-teman Untuk sayur nanti Kemudian ini saya masukkan ke wadah Dan saya cuci kembali ya Nah ini udah saya cuci bersih ayamnya Kemudian saya perasin sama jeruk nipis Supaya gak amis Kemudian kita kasih bumbunya hanya garam aja Sebanyak 1 sendok teh Nah ini diaduk-aduk Sampai semuanya telumurin sama garam Kalau udah selesai Sekarang kita sisikan terlebih dahulu Selanjutnya kita siapkan bumbunya ya Nah ini bumbunya simple aja teman-teman Semuanya saya iris-iris Terdiri dari 7 siung bawang merah Kemudian ada 4 siung bawang putih Cabainya saya pakai 2 macam Cabai keriting merah sebanyak 10 buah Cabai rawit merah sebanyak 10 buah Dan 1 buah tomat merah ya Kemudian ini ada juga 1 buah ukuran kecil Bawang bombay Saya iris kasar Nah ini udah selesai Sekarang kita goreng terlebih dahulu Ayamnya Ini gunakan api yang kecil aja ya teman-teman Supaya ayamnya ini benar-benar matang Kita goreng sampai Benar-benar matang ya Tapi ini saya gorengnya Enggak terlalu kering ya Cukup matang aja Sementara itu ini saya punya sayur Sayurnya ada jamur kuping Kemudian ada sedikit kol atau kubis Dan 1 buah wortel Nah ini sayurnya udah saya cuci bersih semuanya ya teman-teman Sekarang kita iris-iris Untuk jamur kupingnya ini Saya pakai yang segar ya Kalau teman-teman gak ada Bisa pakai yang kering Jangan lupa diseduh terlebih dahulu Sama air panas ya Masukan Anak A purpose Jangan lupa Hai nah ini udah selesai sekarang kita pindahkan ke wadanya selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya ya ini bumbunya simpel aja teman-teman terdiri dari empat siung bawang merah kemudian ada dua siung bawang putih ya Nah untuk bumbunya nih kalau teman-teman mau diulek juga boleh sesuai selera ini saya mau simpel aja jadi semuanya saya iris-iris ya kemudian ini ayam yang tadi ini ayamnya saya potong dadu aja nah bagian tulangnya kita buang ya kita ambil dagingnya aja nah ini udah selesai sekarang kita sisihkan terlebih dahulu kita cek ini ayamnya ini ayamnya udah cukup matang ya teman-teman sekarang kita matikan kompornya dan kita angkat serta tiriskan ya Hai nah ini pastikan ayamnya itu benar-benar matang ya selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih dan bawang merahnya sampai layu kalau udah harum dan layu seperti ini sekarang kita masukkan cabai beserta tomatnya Nah untuk bawang bombanya ini saya masuknya di terakhir ya sebelum ayamnya benar-benar menyusut kuahnya ya nah ini bumbunya udah menyusut seperti ini udah layu sekarang kita masukkan ayamnya ini kita aduk-aduk terlebih dahulu kemudian tambahkan air sebanyak 100 ml atau secukupnya sesuai selera selanjutnya kita tambahkan kecap manis sebanyak 4 sendok makan kemudian ini saya tambahkan juga saus tiram yang original sebanyak 2 sendok makan selanjutnya ini ada kecap asin sebanyak 1 sendok makan kita tambahkan sedikit kaldu jamur dan sedikit garam beserta 1,4 sendok telada bubuk atau merica bubuk ya nah ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sekarang kita masak sampai kuahnya ini benar-benar menyusut dan bumbunya matang ya nah ini udah agak menyusut seperti ini ya teman-teman sekarang kita masukkan bawang bombanya kita aduk-aduk terlebih dahulu sekarang kita masak kembali sampai bawang bombanya ini layu dan kuahnya benar-benar menyusut dan mengental ya ini udah cukup ya teman-teman jangan lupa koreksi rasa bawang bombanya juga udah layu kuahnya juga udah mengental sekarang udah siap kita sajikan ya selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya kita tumis terlebih dahulu bumbunya ini ada bawang putih dan bawang merah sampai harum dan layu kalau udah cukup harum sekarang kita masukkan ayamnya ini kita tumis ayamnya sampai layu nah kalau udah berubah bentuk seperti ini sekarang kita masukkan sayurnya aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata kemudian ini kita kasih bumbunya ada kira-kira satu sendok teh saus tiram setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk setengah sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh garam ya nah ini aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan larut kemudian ini saya kasih air secukupnya supaya ayam dan sayurnya bisa matang ya nah ini kita masak sampai matang jangan lupa ditutup nah ini udah cukup ya teman-teman jangan lupa koreksi rasa ayamnya juga udah matang sayurnya juga udah matang kalau rasanya udah pas sekarang udah siap kita sajikan ya oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai masak simpel dua menu aja untuk sayurnya ini ada casayur jamur kuping kemudian untuk lauknya ini ada kerencengan ayam ya jangan lupa taburin sama bawang goreng secukupnya supaya lebih enak terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai semoga videonya bermanfaat sampai ketemu di video-video saya selanjutnya assalamualaikum bye 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 Sub indo by broth3rmax